Jadi Mas Gibran itu mengantar Lutfi Secara etika dia nggak boleh tuh Karena dia kan oleh KPU sudah ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih Roti bos 400 ribu terus dipamerin gitu Kalau dari awal nggak sok-sokan jadi manusia sederhana banget gitu Nggak begini juga Memang ada gerakan dari rakyat untuk memaksa mundur Seperti Pak Jokowi menantang rakyat Saya yakin dia tahu dia salah Saya yakin Kaisang tahu bahwa apa yang dia lakukan Itu bisa menjatuhkan bapaknya Jadi dia ngumpet Mas Gibran muncul, Kaisangnya ngilang Kaisang akan muncul pada saat alasannya sudah ada dan tepat Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up Seperti biasanya saya menghadirkan narasumber yang luar biasa netizen Ini sahabat kita semua Hendri Satrio Assalamualaikum Waalaikumsalam Pakar komunikasi politik Founder lembaga survei Kedahi Kopi Mas Hensat saya lihat ini kacamatanya semakin keren ini Oh ini kacamata olahraga nih Bang Buat main bulu tangkis Mereka Hensat Drama Pilkada akan dimulai Drama pertama sudah selesai Pencalonan dan Kita banyak dikagetkan dengan manuver-manuver para elit politik ya Dan ternyata tadinya kita punya harapan yang besar bahwa putusan MK tidak dianulir gitu kan Kemudian dijalankan kita berharap mungkin orang-orang yang dikehendaki publik itu akan bisa maju Tapi ternyata praktek kartel politik di partai politik itu bisa menahan orang-orang Tidak mencalonkan orang-orang yang mungkin dimahui publik Padahal kan seharusnya politik ini dikembalikan kepada publik Tapi ternyata faktanya politik ini kembali dikuasai oleh elit politik Ini gejala apa ini Mas Hensat? Kalau menurut kacamata Mas Hensat Enggak sebetulnya secara politik apa yang terjadi hari ini kan sudah bisa diprediksi gitu Oh iya Mas Hensat sudah prediksi Jadi Anies misalnya saya dari awal kan bilang di acara ini Enggak ketemu saya alasan kenapa Jokowi dan Prabowo tuh bisa menengahkan Anies gitu kira-kira ya Terus lagi kemudian apa yang terjadi? Misalnya drama di Jawa Timur itu malah banyak yang memuji kan Karena ada Triga Serikandi yang muncul di sana Di Jawa Barat yang agak lucu Kemudian tiba-tiba kemunculan JJ dan Ronald Surat Praja sahabat saya itu di ujung-ujung pendaftaran Itu sekedar aja ya? Iya tapi sebetulnya kalau di pilkada ini Jakarta nanti dulu banget kita bicarakan Tapi yang perlu juga kita bahas itu Jawa Tengah Karena itu saya di mana yang ingin lihat Jawa Tengah ya? Yang pertama yang ikut kan bintang empat dan bintang tiga Oke satu tentara satu polisi Satu tentara satu polisi Saya selalu berdoa semoga kesatuannya itu gak ikut ya Karena kalau sampai ikutan kan Kasian rakyat itu sih pil yang di tengah itu kan Mustinya sih ya di pinggir aja Terus kemudian yang kedua kemarin tuh saya rasa agak gak fair juga tuh ke Mas Gibran ya Jadi Mas Gibran itu Mengantar Lutfi Mengantar Lutfi Secara etika dia gak boleh tuh Karena dia kan oleh KPU sudah ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih Dan pada saat pilkada dilaksanakan nanti Wakil presiden itu dia Harus netral Dia harus netral Tidak boleh berpihak Makanya saya aneh juga gitu Kalau kemudian Mas Gibran hadir kemarin Jadi Mas Gibran ini lagi-lagi memperlihatkan keanehannya Sudah melanggar etik pencalonannya Sekarang setelah terpilih melanggar etik lagi Iya dan yang paling lucu kan Mas Gibran muncul Kaisangnya ngilang Jadi ada yang seharusnya tidak muncul ini muncul Yang seharusnya muncul malah ngilang gitu kan Itu fenomen apa Mas Hendekan Mas Hensat pernah memprediksi bahwa Kaisang akan maju Tiba-tiba lenyap Ketakutan ya keluarga Mulyono ini Setelah didemo besar-besaran Iya kan itu sebetulnya kan Hal yang tidak terduga ya keputusan MK itu Jadi Mulyono tidak duga? Gak duga juga Gini antara duga dan tidak duga ya Kenapa saya bilang sudah bisa diduga Karena kalau abang ingat Satu hari sebelumnya Sebelum keputusan MK itu diumumkan Koalisi Indonesia Maju Itu mendeklarasikan Ritwan Kamil Dan Kaisang Iya Ritwan Kamil aja Dan Suswono Satu hari sebelum Keputusan MK itu dibacakan Jadi artinya Sebetulnya sih udah tahu juga Bakal ada keputusan MK yang seperti itu Makanya kemudian Koalisi Indonesia Maju Di Jakarta segera mengumumkan Karena takutnya kan kalau gak diumumkan bisa kocar kacir lagi koalisinya Nah tapi kalau kita lihat Kenapa kemudian Kaisang akhirnya gak bisa maju Karena memang desakan rakyat Jadi pada saat Aksi revisi Undang-Undang Bilkada itu Gak semua orang di tempat itu tuh memahami tentang Ambang batas bawah partai politik Oke Yang 6,5, 7,5, 8,5 Tapi yang mereka protes itu kebanyakan adalah Kenapa waktu Gibran Itu kemudian Lembaga tinggi negara seperti Langsung mendukung Gitu ya Keputusan yang menungguan Gibran Itu langsung mendukung Begitu keputusan yang tidak menguntungkan Kaisang Ini langsung Segera membuat anti Keputusan gitu Balik segera bekerja Nah itulah yang menurut saya Masyarakat marah Masyarakat marah Karena Too much mintanya ya Ini si Gibran udah oke Kok kemudian Minta lagi Kaisang Padahal Bobi juga sudah oke Jadi rakyat marah Marah Karena mintanya kebanyakan Kalau menurut saya Tapi kan akhirnya dijalankan Itu Pak Prabowo Oke lah Pak Prabowo Luar biasa ya Pak Prabowo Ya Dasko segala Akhirnya kan Tetap pada keputusan MK Jadi Pak Prabowo ini menyelamatkan ya Supaya tidak terjadi huru-hara Ya Dia Dia ambil poin penting disitu Dan Ya betul-betul negarawan ya Ya Berarti Pak Prabowo ini Lebih negarawan daripada Mulyono ya Jadi Kenapa mas saya Waktu di Jalan dulu Jalan dulu nih Iya nih Ini saya Saya jawab Jadi waktu di Acara aksi itu Oke Saya kebetulan hadir disitu Mas Yansat Di belakang saya Oh Di pintu belakang DPR yang rubuh Oh saya di depan Saya bersama Pak Sam Oh gitu Iya Nah itu saya nanya Apa banyak kebukan nanya Banyak orang yang bilang tuh Mas Yansat Ini mudah-mudahan Pak Prabowo Ini mimpin kita tuh Lebih baik ya Dari Pak Jokowi Oke Terus Ini mudah-mudahan Mas Yansat ya Pak Prabowo tuh lebih demokratis Dari Pak Jokowi Jadi di mata rakyat Sebetulnya saat ini Ada harapan Buat Pak Prabowo Jadi masyarakat ini Percaya ya sekarang Iya Saat ini menantikan-nantikan Menantikan-nantikan Pak Prabowo Nah kalau tadi Pertanyaan saya Bang Abraham Bertanya kira-kira Nasib Pak Jokowi gimana Ya Ya itu Memang Secara Undang-undang kan Ya dia memang harus turun 20 Oktober gitu Harus ya Harus turun Nah Jadi ya itulah yang terjadi sekarang Jadi Ada yang harus menunggu Kemudian Ada juga yang dipersiapkan Tapi kok yang menunggu ini Keliatannya bergeliat-geliat nih Kemunculan istilah Mulyono Kemudian Raja Jawa Itu kan bersama-sama tuh Raja Jawa yang disampaikan Pak Bahlil ini Juga ternyata Berimbasnya kemana-mana Jadi bumerang ya Jadi bumerang besar Dan rakyat juga sudah mulai Banyak yang mempertanyakan Kok Raja Jawa sih Gitu ya Terus Apakah karena Raja Jawa Jadinya Bisa ngatur-ngatur Lembaga tinggi lainnya gitu Bisa menginginkan Apa yang dia inginkan Nah gitu-gitu kira-kira Dan Ungkapan Mulyono ini Jadi kemana-mana gitu ya Ya menarik sih Kemudian rakyat Banyak yang kemudian Bisa melihat Sifat asli Pak Mulyono ini Jadi masyarakat sekarang Tersadar semua ya Bahwa Mulyono dan keluarganya Ini meresahkan Kira-kira seperti itu Iya sudah mulai meresahkan Kan Gini Alam itu Bekerja dengan caranya Jadi ini semesta alam Yang bekerja Iya Siapa yang bisa menduga Bahwa Erina Gundono itu akan Memposting Makan roti Bukan cuma roti Jendela Jet pribadi Terus kemudian Itu alam yang bekerja ya Alam itu bekerja itu Roti 400 ribu Gini ya Ini secara komunikasi politik ya Secara komunikasi lah Itu ya Mbak Erina itu Kalau mau ngasih tau Itu harganya 400 ribu Minimal tuh dibikin ngejelimet gitu 300 ribu kan 30 dolar ya Oke Dibikin ngejelimet maksudnya tuh gini Cheesecake with strawberry Chocolate burn with ice Gitu-gitulah Iya Jadi itu Ada komplikasi itu dan keliatannya emang mahal gitu Jadi begitu lu bilang roti Itu kan sama kayak ganjel real gitu Iya Roti Ganjelnya tu tau gak apa Roti apa Iya Yang enak tuh lah Ada lah itu di Pokoknya yang mahal lah Iya Jadi kalau begitu dia bilang roti Orang kan kebayangnya Roti isi kelapa Roti ganjel real Roti-roti yang Roti coklat yang Masih banyak kan 500 rupiah 1000 rupiah 1500 lah Harganya sekarang Kok mahal banget Ini roti aja gitu Mulailah kan Kesadaran masyarakat Indonesia tuh Tergoyak gitu Terusik rasa keadilannya Iya Jadi kenapa sih Sampai harus makan Roti Roti bos 400 ribu Terus dipamerin gitu Terus Rakyatnya banyak yang gak makan Mungkin kan itu orang ya Lihat postingan 400 ribu itu Lagi beli di toko konvensional yang Iya Yang roti kotak gitu Iya Yang harganya berapa tuh 500 500 500 500 Oke Wah ini 400 ribu Ini 5 ribu gitu ya Dan di sisi lain betul Kata Bang Abraham Lagi banyak orang yang gak makan Oke Tentang jet pribadi juga kan Itu kan mengusik Rasa keadilan Rasa keadilan Gini loh sebetulnya Kita nih Jangan-jangan menaruh harapan Terlalu tinggi Kepada Pak Jokowi Oh gitu Karena Pak Jokowi kan menampilkan sosok yang sederhana Dulu? Iya dulu Oke Ada poster kan yang Pakai pemeja putih dan hitam Iya Tidak pakai jam tangan Harga pemejanya berapa Harga Kita juga gak pakai jam tangan Saya juga gak pakai Terus naik Pesawat ekonomi Ekonomi gitu Terus kemudian waktu Mas KSang naik Jet pribadi Terkaget-kaget orang Oke Nah itu cara alam bekerja Seperti itu Jadi ya memang Jadi jalan dulu mas Jansah Sepotong Ini alam yang bekerja Memperlihatkan keburukan mereka ya Sifat asli Oh sifat asli Berarti Kalau begitu sifat asli Berarti dulu yang ditampilkan Pak Jokowi itu Palsu semua ya Tipu-tipu ya Emang mencitraan kan dari dulu kan Dari dulu kan emang mencitraan Kita semua tahu itu Oh jadi kalau citra itu berarti penipuan ya Enggak juga Citra itu adalah Hal yang ingin ditampilkan Nah dia ingin menampilkan Yang Sederhana Supaya apa ya Supaya jadi presiden Supaya terpilih gitu kan Padahal aslinya tidak begitu ya Ya aslinya kan gak begitu Kita sekarang sudah lihat semua Berarti itu penipuan dong Oh dari dulu kan kita sudah sadar Bahwa ini pencitraan yang cenderung Ke arah Menjemunyikan keadaan asli Oke Pak Pak Gitu Oke Ini kan baru-baru ini kan Pak Jokowi juga ada tuh Yang seolah-olah diwawancara sama wartawan Ternyata gak ada gitu Wawancara palsu ya Wawancara palsu itu kan musuhnya gak dilakukan lah Kenapa seorang presiden melakukan itu Karena dia menghindari pertanyaan susah menurut saya Tapi kan dia pintar bisa menjawab Iya kalau ditanya Pak Kenapa Kaesang Nightjet pribadi kan pusing juga dia jawabnya Masa dia nanya apa ditanya gitu jawabannya Ya kok tanya saya gitu Atau Ya tanya anaknya lah kan sudah beda kakak Maksudnya jawabnya begitu kan Oke Gak oke juga Jadi memang Tapi gini emangnya Pak Jokowi ini gak usah takut lah Rakyat Indonesia tuh baik-baik kok sama mantan presidennya Oke Jadi gak pernah ada mantan presiden tuh dikuyo-kuyo tuh gak ada Jadi rakyat Indonesia tuh tau Berterima kasih Dan mengerti bagaimana menjaga martabat mantan presiden Emang sih kalau keluarganya enggak ya Jadi kalau presidennya tuh aman tuh Keluarganya enggak Jadi Mas Hensat mau katakan Pak Jokowi gak usah takut Pasti berakhir dengan aman Seperti presiden-presiden sebelumnya Nah itu ya mudah-mudahan Bukankah Mas Hensat Apa yang dipraktekkan keluarga Jokowi ini Mengusik rasa keadilan rakyat ya Bayangkan Dilihat ini kok Satu keluarga ini tidak punya empati Tidak bisa merasakan penderitaan Hedon Bermemewahan pada rakyat yang masih miskin Itu kan mengoyak Mas Hensat Iya Apakah itu tidak akan menimbulkan nanti Antipati yang bisa membakar Itu ya Kalau Kan ini banyak kejadian ya Bang Misalnya Ada kalau gak salah terdakwa Korupsi 300 triliun Nah timah Nah timah Nah timah dihukumnya Cuma 3 tahun 3 tahun menjara Sama denda 5000 rupiah Gak masuk akal semua Itu kan percik tuh Percik Waktu percik Kemudian ada Roti 400 ribu Percikan lagi Percik lagi Ini baru-baru aja Bobi Ya misalnya Bobi Juga naik Jepucat pribadi Oke Tapi gini sebetulnya ya Kalau dari awal Gak sok-sokan Gak sok-sok Jadi manusia sederhana banget Gak begini juga Orang gak marah Dia kan anak presiden gitu Kenapa kalau anak presiden Mas Yansi Wajar Uangnya banyak kan Oh enggak Oh enggak ya Kan bisa kita hitung Berapa gaji presiden Gaji tuh gak bisa Membayar Sewanya Tapi Kata KPK Dia gak bisa Tentu Karena bukan Penyelenggara negara Bukan penyelenggara negara Jadi KPK tiba-tiba juga Amnesia tuh Bahwa Anaknya itu adalah Anak presiden Yang sangat dekat Tapi sudah diralat Mas Yansi Apa katanya Sama Komisionernya Alex Marwata Bahwa bisa Bisa Iya katanya Sudah diralat ya Tapi gak tau nanti Salin meralat Nah jadi sekarang Dia akan cari Kaisang Iya katanya akan Memanggil Kaisang Untuk diklarifikasi Karena itu yang harus dilakukan Tidak boleh mendatangi Kaisang Harus memanggil Kaisang Iya kok dia mendatangi Itu gimana Certanya sih bang Wah itu gak boleh tuh Melanggar retika itu Masa dia mendatangi Mendatangi Kaisang Apakah ada Menurut abang Ada rasa takut Komisioner KPK Dengan keluarga Pak Jokowi Bukanlah rasa takut Takut sekali Oh takut sekali ya Iya Oh kenapa bisa begitu bang Oke mas Yansi Ini gak apa-apa ya Ini saya mau nanya sekalian Kenapa bisa Kenapa bisa begitu bang ya Kenapa Kenapa KPK Yang waktu Tentu takut sama Waktu abang itu kan Marwahnya luar biasa Wah berlangsung amat Gitu kan Sekarang ya takut Kan saya Semua orang ya Pada saat itu Mungkin Pada saat itu Mas Yansi KPK nya Tidak seperti sekarang KPK sekarang ini kan Komisioner nya Memang komisioner yang diatur Dipilih Berdasarkan selera penguasa Itu bedanya Itu Gajinya KPK Naik juga Ya sekarang mungkin Masih tinggi Kalau dulu masih Gajinya gaya Sorry bang Ini saya mau tau aja Kenapa kok KPK KPK begitu Saya waktu itu Waktu baca kok gini Amat Karena ini penting Mas Yansi Menurut saya Ini kan ada persoalan Di keluarga Jokowi Yang berbau Abuse of power Konflik kepentingan Dan dugaan gratifikasi Ini harus diselesaikan Dibuka terang-benderang Tadi Mas Yansi Bila Bobi Pertanyaan saya Mas Yansi Apa yang bakalan terjadi Kalau Misalnya Situasi politik Sebagai Pakar politik Apa yang bakalan terjadi Di penghujung Jabatan Presiden Kalau misalnya Ini tidak Terselesaikan dengan baik Oleh aparat peningkat hukum Apakah bisa Terjadi seperti Peristiwa Bangladesh Kan kalau kita lihat Berkaca Presiden Mantan Presiden Korsel saja Itu kan sepele sekali Memuluskan Anak mantunya ya Kemudian yang Perempuan Ada tas Tas mewah Itu kan sepele Tas mewah Dibelikan oleh pengusaha Itu langsung ditindaki Semua secara hukum Apakah ini Tidak akan menjadi Masalah nanti Di Korea Apa presiden Iya Mantan Presiden Disini kan Raja Jawa Beda Jadi kalau Berarti kalau Raja Kita jangan pakai Setilah Raja Jawa lah Kan ada juga Raja Jawa yang baik Oh iya Raja Muliono Oh Raja Muliono Ini Raja Muliono Berbeda Case nya Tapi begini ya Ini kan Itu kan tadi Percik-percikannya Kita lihat Di partai politik Gimana PKB Muktamar Resmi 38 provinsi Aklamasi Memilih Cainin Aklamasi Terus kemudian Ketua Dewan Suronya Wakil Presiden Ma'ruf Amin Terus tiba-tiba Ada muncul percikan Mau bikin Muktamar tandingan Yang dipulpor Yakut ya Iya kali itu Jadi maksud saya Ini yang mau bikin Muktamar tandingan Gak ngeliat Dan gak menghormati Wakil Presiden Yang sudah menjadi Dewan Suronya PKB Ini percikan selanjutnya Saya mau cerita Percikan-percikan dulu Nah itu Itu kan Pasti juga Marah Ini disebabkan Raja Muliono juga ya Iya Marah PKB Saya gak tau ini Raja Muliono Bukan ya Tapi yang jelas kan BPKB Atau SIM ya Yang mengesahkan SK Kepengurusan setiap Partai politik kan Menkumham Oke Dibawa Presiden lah Jadi emang itu kan jelas Dibawa Raja Muliono Dibawa Raja Muliono Ya itu kan Itu jelas tuh Jadi Kalau kemudian PKB deg-degan ya Wajar aja Karena kayak Menkumham Bisa Bisa melaksanakan gitu Tapi apakah kemudian Seorang Muliono Menginstruksikan Agar ada tandingan Saya gak ngerti itu Menurut prediksi Mas Hensat Sebagai pakar politik nih Apakah ada instruksi Dari Muliono Sehingga PKB Mau diacak-acak lagi Yang jelas begini Siapapun yang Menginisiasi Muktamar tandingan Pasti merasa Didukung oleh Kekuatan Yang lebih besar Dari Caimin Siapa itu? Yang lebih besar dari Caimin Siapa? Muliono Ya bisa jadi Raja Muliono kan Mungkin begitu Mungkin juga Dia karena didukung oleh Keuangan yang besar Kan jangan lupa Ini kalau memang Diinisiasi oleh Gus Yakut Wah ini Mesti dipertanyakan nih Tapi dia udah komentar kan Dia bilang Gimana Muktamar tandingan Biasa aja Nanti yang mengesahkan Kumham Apakah kemudian Dia mendadak punya duit Banyak itu kan Padahal Pansus Haji Sedang didorong Mungkin dari Tambang juga Atau udah jalan segala macam Tapi yang jelas Percikan-percikan ini Mulai muncul Itu yang tadi saya bilang Haji itu Itu percikannya besar loh Itu bukan lagi Percikan itu Sudah kobaran itu Jadi bisa menimbulkan Gejolak ya Gejolak itu Haji bang Orang itu Nabung Lama Tahunan Supaya pergi haji Kemudian diselak begitu Wah itu menurut saya Percikan-percikan yang lain juga Tapi katanya Pansus 9 sudah gak ada masalah Ya itu kan percikannya Belum selesai Secara politik Mungkin gak ada masalah Misalnya lagi Percikan Adik-adik mahasiswa Itu kan percikan juga Kemarin kan saya lihat Di acaranya abang Itu kan ada Katanya dipukulin Ditangkap Itu percikan Waktu kita Mundur ke era 98 Waktu itu kan Munculnya itu kan Gak langsung tiba-tiba Tapi ada percikan-percikan Yang membuat orang Juga lama-lama marah Pada saat dolar Menguat Gak ada Susu Bayi Harga telur Mahal sekali Rupiah Ya rupiah jatuh Tapi kan percikan-percikan itu Sudah lama Dan Kobarannya Itu Diangkatnya tutup Sebagai menteri sosial Oke Walaupun Waktu tutup Diangkat menjadi menteri sosial Memang dia Menggawangi Beberapa Kegiatan sosial Kayak GN OTA Gerakan nasional Orang Tua Asuh Dan lain-lain Jelas tugasnya Iya tapi tetap saja Itu percikan yang membuat Kobaran Nah menurut saya Saat ini Ini menariknya Percikan-percikan ini muncul Oke Ada yang berkepentingan Untuk segera Memadamkan percikan ini Memadamkan atau membiarkan Memadamkan percikan ini Turun Oke Prabowo Subianto menurut saya Berkewajiban untuk Memadamkan percikan-percikan ini Luar biasa ya Di sebelumnya negarawan ya Iya karena dia akan Harus dilantik nantinya Kalau kemudian Percikan-percikan ini Dibiarkan membesar Lagi mana dia Dilantiknya nanti Kan bisa juga Percikan ini Dibiarkan membesar Terus tiba-tiba Misalnya ujung-ujungnya Seperti yang kita lihat Tuntutan Demo kemarin Tuntutan rakyat Dan masyarakat Turunkan muliono Sebelum Berakhir masa jawatannya Kan bisa mempercepat Pelantikannya Pak Prabowo Enggak gitu Enggak gitu bang Enggak gitu ya Enggak gitu kan Keputusannya udah Ada undang-undangnya Kapan dilantiknya Jadi itu mesti rapat lagi Tuh Mata DPR tuh Kan gampang bisa rapat Untuk mempercepat Seperti tidak ada kekosongan Tapi gimana caranya Rapat Kalau ada kekos Jadi itu Jauh panggang dari api tuh Kalau membayangkan Ada kekos Terus dipercepat Jadi harus ada caranya bang Dan cara-caranya Memang ada gerakan Dari rakyat Untuk Memaksa Mundur Kan sebetulnya kemarin Itu kan Dipaksa mundur kan Pak Soeharto itu Kemudian Dan kalau mas Henry Lihat itu kemarin kan Sebenarnya Demo yang terjadi Bukan sekedar pilkada ya Tapi minta Raja Mulyono mundur kan Diturunkan Gini bang Abang ini kayak Baru kenal Mulyono aja Oke Mulyono itu kan Dikritik gimana juga Dia tutup kuping aja Oh Yang penting tujuannya Tercapai kan Masuk kanan Keluar kiri ya Iya ini kan hebatnya dia nih Oke Dan dia kan terkenalnya Merah aja kan ya Dia bisa nyuruh orang gitu Untuk ngelepak-ngelepakin Jadi makanya Kalau ada Pendukung Kuatnya Mulyono bilang Dia nanya kita kan Apa buktinya Pak Mulyono Melanggar hukum Nah itu kan Pertanyaan Yang dia lontarkan Seolah-olah Dia menjadi bodoh Untuk dirinya sendiri gitu Karena tidak memahami Sekitaran kan Oke Jadi Menurut saya sih Memang akan ada waktunya Pak Mulyono turun Ini kan ada dua aja Ditungguin Didiemin aja Dia akan selesai kok 20 Oktober gitu kan Kalau Kalau kemudian Enggak ada gejolak Ya Ya menurut saya sih Dia tetap akan turun gitu Tapi kan tadi Mas Henshid bilang Percikannya sudah semakin Mulai membesar ya Kasus Kesang Sama istrinya Yang mau memamerkan Tapi siapa yang mimpin Bang sekarang Enggak kan mahasiswa Di Bank Lades Enggak ada yang mimpin Adalah pasti Enggak mungkin Kemudian Enggak ada Percik Kayak Misalnya 98 Itu kan seolah-olah Mahasiswa aja Tapi kan sebelumnya Ada peristiwa Ciganjur Kan ada nanti Akan ada yang begitu Iya sekarang ini siapa Akan ada nanti Nah itu kalau misalnya Memang ada Ya bagus Tapi muncullah Sekarang kan Enggak ada yang mau muncul Kemarin juga waktu Abang ke DPR itu kan Rezar Ardia naik Komika-komika itu naik Dia muncul Memimpin Tapi memimpin Pergerakannya Enggak ada Yang mengerahkan Ini enggak ada Dan menarik Mas Henshid Kemarin itu Kalau kita lihat ya Yang turun di sana Itu sudah banyak Kalangan profesional Juga saya lihat Di lapangan ya Orang-orang profesional Yang selama ini Tidak mau tahu Tentang begitu ya Jadi saya melihat itu Sudah ada gejala Yang luar biasa Kalau kelas menengah Sudah turun Itu tanda-tanda Sebuah rejim Sebentar lagi Akan naik Mas Henshat Enggak lihat gak Itu gejala itu Kemarin di lapangan Karena kalangan-kalangan Profesional yang turun Iya Tapi kan itu Akhirnya cuma satu hari Oke Dua hari Tiga hari Dan selesai Selesai saat ini Saat ini kan topiknya Sudah bukan lagi Revisi undang-undang Tidak ada Turunkan Mulyono Nah sekarang Kalau misalnya Turunkan Mulyono Apa nih Jadi sekarang topiknya Begini mas Yang digugat masyarakat Mas Henshat Turunkan Mulyono Karena Kasus anaknya Iya Kaisang itu kan Harus diperhadapkan Ke masalah hukum Kan sekarang Tentu tanya itu Kaisang harus diperiksa Oleh aparat penegah hukum Bobby Dan Gibran juga Sekarang gini Kalau sampai hari ini Aparat penegah hukum Ini tidak bisa menemukan Kaisang dan tidak bisa membawa Kaisang hadaman hukum Kira-kira yang diomelin duluan Siapa tuh Kaisangnya atau aparatnya Nah kalau rakyat ketemu Aparat kan Nggak gitu juga Kali negara ini kan Saya coba juga Jadi artinya Sebetulnya kalau memang Kita menginginkan Kaisang itu Untuk ditemukan Dian Dili Terus-terusan aja Diomongin Terus-terusan aja Sampai pusing itu Orang-orang itu kan Jadi kita minta Netizen ini ya Gitu ya mas Henshat ya Terus mempersoalkan Kaisang ini Bukan untuk terus Mempersoalkan Segera untuk Mendesak aparat Segera Meklarifikasi dia Gitu loh Kaisang Beserta keluarganya Ya itu loh Bobi juga Kalau Bobi udah ngaku Dia pernah pakai Jet pribadi emang Dia ngaku Jadi gini loh Kan sebetulnya Itu sudah terang-berderang Iya Kalau ada pengakuan kan Ya harusnya kan Aparat bekerja lah Aparat harusnya Oh jadi kalau Bobi Sudah mengaku Pernah menggunakan Jet pribadi Kalau saya nggak salah Itu ada tuh Omongannya itu Jadi kalau kemudian Misalnya sudah mengaku Ya tinggal ditelusuri kan Coba-coba Kita lihat nih Nih bang ya Bisa Ini gak Oke Nah ini sih detik nih Pengakuan Bobi Nasution Soal naik jet pribadi Bareng kah yang Nah itu nanti dibaca tuh Ini satu-satukan Ditunjukkan aja oleh alam Jadi seharusnya Aparat sudah harus bekerja ya Seharusnya aparat Sudah bekerja Perlu berlama-lamaan Ya tapi kan Ya namanya Negara kita nih Kadang mirip-mirip Sistem kerajaan juga Jadi wajar kalau orang Selalu menganggap Mulyono ini raja ya Iya Jadi ya Ya begini Jadi ada juga hikmahnya Si Bahlil Ungkapkan itu Bahwa Bahlil tuh Mulyono ini raja Itu alam yang bekerja Dulu Kita pernah tahu Tiba-tiba Sambo bergolak Alam lah itu bekerja Oke Tiba-tiba Bahlil Bicara seperti itu Alam juga yang bekerja Digerakkan ya Jadi artinya Gak mungkin bang Kekuatan alam ini Ditinggalkan Untuk mengganti Sebuah rezim Dan Apakah kemudian Harapan Prabowo Membuncah Iya memang Membuncah Ini kita mengharapkan Banget Pak Prabowo Untuk menyelamatkan ya Iya dan Menariknya adalah Banyak yang berharap Pak Prabowo Memimpin lebih baik Dari Jokowi Tapi Dengan Gibran Gak ada Berarti orang berharap Ke Prabowo aja Bahwa Pak Prabowo Segera dilantik Dan Gibran Tidak dilantik Kurang lebih begitulah Berarti Gibran Harus dipersoalkan Secara hukum Begitu Supaya digantikan Kan ini masih ada P2N Saya gak ngerti secara Hukum Kan bisa digugat Iya Tapi begini Yang saya Perhatikan di masyarakat Adalah Hype Atau atmosfer Atau harapan Indonesia Lebih baik itu Ada di pundaknya Pak Prabowo Jadi Rakyat Indonesia segera mau ya Tapi Saya Tidak pernah Atau belum pernah Merasakan Bahwa Ada harapan Indonesia yang lebih baik Dan lebih maju Itu diletakkan Di pundaknya mas Gibran Oke Jadi baru ke Pak Prabowo aja Oke Berarti kalau kita membaca Kemauan rakyat Indonesia Yang kita bisa potret Dari media sosial Dan di lapangan Bahwa Rakyat Indonesia Segera menginginkan Pak Prabowo ini dilantik Dan Gibran tidak dilantik Itu konkretnya Iya Kurang lebihnya Harapannya itu baru ke Pak Prabowo Bukan ke Gibran Jadi orang tuh lama-lama melihatnya Ya Gibran ini ya Ya anaknya Pak Jokowi Udah Dan dia jadi Jadi wapres juga Karena Pak Jokowi Pak Jokowi itu Pak Jokowi itu Mulyono ya Gitu ya Oke Ya kalau yang fakta-fakta sih Kita bilang aja Pak Jokowi kan Oke Kan gitu Jadi maksud saya Jadi di tengah harapan masyarakat Kepada Pak Prabowo Besar ya Besar ini Bisa jadi Nanti Kalau Marah nih ya Marah yang membuncak Kepada Pak Mulyono Itu bisa jadi Anak-anak Pak Mulyono Yang akan menjanggung beban Pemarahan rakyat itu Berarti Gibran Kaisan Dan Bobby Ini yang bisa menanggung Amarah rakyat ya Iya Jadi sih saya melihatnya Kalau rakyat memang beneran marah Kalah lah itu Bobby Di Sumatera Utara Oke Kan Kaisan sudah dikalahkan nih Oleh rakyat ya Iya Gak jadi maju Gak jadi Gak bisa maju Walaupun dia sebetulnya Kalau dia mau Bertahap ya Tapi saya gak tahu Mungkin anak-anak ini Gak ngerti yang namanya Proses hidup ya Dia bisa loh Maju jadi wali kota Atau bupati Di Solo Iya mau jauh wali kota Solo Kayak mau maju Wali kota mana Kayak kan tinggal Atau Bapaknya disuruh mekarin Wali kota Atau ke bupaten Dia jadi bupatinya Gak bisa kok Tapi kan anak ini Keliatannya Maunya Tidak berproses Maunya langsung ke Gubernur Gitu Sebetulnya Itu kalau misalnya Dia mau pun bisa Makanya gini Waktu kita dengan Suharto itu Iya Kan yang kita kesel Ini juga anak-anak Suharto Nepotismenya Nepotismenya Nah ini kan sekarang Terjadi lagi Dan lebih parah ya Iya dan saat ini Sepertinya Membiarkan Dan saya pernah Bicara disini kan Seperti Pak Jokowi Menantang rakyat Kenapa dia berani Tentang rakyat Karena ada hasil survei 70% Kepuasan Pada rakyat itu Benar gak itu hasil surveinya Mas Yensat Ya kalau hasil survei Selama metodologi yang benar Ya benar Cuma Cara mendapatkan Kepuasan itu kan Macem-macem Kalau misalnya Rakyat di Sogok Misalnya Dengan Sos Dia jawab puas Dia kan puas Tapi kan Kita lihat Secara keseluruhannya Bagaimana Dan Pak Mulyono ini kan Sudah jadi pemberitaan Dimana-mana kan Iya Bagaimana Tidak baiknya Dia terhadap Proses demokrasi Dan Selalu saja Berlindung dari Aturan mana Yang saya langgar Itu kata Mulyono ya Ya itu Itu Kata pendukung Mulyono Ya kata pendukung Mulyono Padahal Jangan dulu Mas Yensat Masih banyak gak Pendukung Mulyono nih Katanya Ada yang masih Tinggal kodori aja Pendukung Mulyono Enggak lah Dia ada beberapa lah Yang banyak ya Tambah Tambah Lima lagi lah ya Banyak lah masih Karena kan Masih ada Kemampuan negara Untuk membiarkan Atau memberikan Rakyatnya ini Reward Baik itu dari sisi Bansos Atau Bantuan-bantuan lainnya Dan itulah yang mendukung Kekuatan Mulyono Sampai hari ini Oh iya Sampai hari ini itulah Dan dia merasa Bahwa Dia didukung rakyat Karena Hari ini itu Kepuasannya bagus Padahal Yang mendukung dia itu Sebenarnya Bansosnya negara Apakah Pak Jokowi Tidak melihat kemarin Situasi demo yang Ingat Bang Itu demo terjadi Walaupun Anda bilang Di Jakarta mungkin Cuma 1-2 hari Tapi kan Serentak terjadi Di seluruh Indonesia Iya Itu kan menandakan Bahwa ada amarah rakyat Yang tidak bisa lagi Dibendun terhadap Keluarga Mulyono Amarah Iya Sudah ada itu Apakah berkobar Iya berkobar Apakah kemudian Keluarga Mulyono Atau Pak Mulyono Berusaha untuk meredam itu Iya Pak Mulyono berusaha meredam itu Lantas apa yang akan dilakukan oleh rakyat Rakyat ini satu aja bang Selama itu belum nyentuh perut Gak bergerak Oke Dan harus ada pemimpin yang muncul Waktu itu Kalau bang ingat Di jaman Soeharto itu Suka atau tidak suka Seorang yang namanya Megawati itu Itulah salah satu Penyulut keberanian rakyat Untuk menjatuhkan Soeharto Tiga orang Amin Rais Amin Rais Gus Dur Sultan Abang Mulyono 10 Eh iya Sultan Abang Mulyono 10 Bukan cuma satu Iya Berempat mereka Itulah Rakyat melihat mereka Kalau sekarang kan Belum ada Tapi kan banyak Kita lihat Revolusi-revolusi Atau reformasi Yang terjadi di negara-negara Itu Biasa dikomandoi oleh Parah pemuda Anak-anak muda ya Tanpa harus Dinakodai oleh Orang-orang Mereka berhasil Kayak misalnya Di Hongkong Di Bangladesh Dan lain-lain sebagainya Apakah itu Tidak cukup Saya sih yakin begini ya Mereka pasti berhitung Bang Mereka pasti berhitung Dan Salah satu bukti mereka berhitung adalah Paripurnanya Tidak jadi Iya kan Revisi bilgadanya dibatalkan Itu artinya mereka berhitung Mulyono dan geng ya Daripada makin besar Oke Mendingan tidak usah Sebetulnya Kita ini punya harapan-harapan juga Memimpin-memimpin kita ini Yang sebelumnya sudah jadi mantan Oke Yang mengerti Bagaimana duduk aturan Harusnya Indonesia Bergerak Itu yang harus turun ya Ya tapi kan Ada SB yang anaknya jadi menteri Jadi dia enggak mau turun Itu Terus kemudian ada Ibu Mega Yang anaknya juga jadi ketua DPR Di Sandra juga Bukan di Sandra Satu-satunya ketua partai yang belum bisa dituntukkan ya Ibu Mega Tapi perhitungannya jadi banyak Tapi kan banyak kalangan mengatakan Tersandra juga PDP-nya Katanya dengan Pilkada kemarin juga itu kelihatan Desas-desus ya Bahwa lagi berapa jam Tapi kemudian ada Sandra bahwa Kalau misalnya Ibu Mega Mencalonkan misalnya Anis Nanti jabatan ketua DPR Itu lepas Kemudian Kadir-kadirnya bisa di Saya sih enggak yakin Ibu Mega Pernah punya keputusan untuk Mencalonkan Anis Karena dia kan pernah marah dia Oh dari awal Dia enggak Dia bertanya kan Ini harus dikelirkan ya Dari awal Mas Hensat sebagai pengamat politik Melihat bahwa Dari awal Memang sebenarnya Ibu Mega tidak mau mencalonkan Saya melihatnya begitu Karena berkali-kali Bahkan Ibu Mega terus terang Anis mau nurut enggak Tapi kan Anis sudah datang ke sana Ya kan yang undang Bisa jadi beda Oke Ya kalau menurut saya sih Itu juga kan Kan banyak yang nanya Kenapa Anis enggak Bikin gerakan independen Saya bilang ya Aneh lah Kalau tiba-tiba dia bikin Gerakan independen Untuk maju Jadi gubernur Itu lebih aneh lagi Menurut saya Dia maju jadi Calon gubernur Saya pusing Maksud saya pusing Kok gini amat sih Gitu Gini lagi mau independen Tapi balik ke yang tadi Bang Oke kemulia Jadi Memang Ya kondisinya Dia memahami Bagaimana cara Memainkan Kartu-kartunya ini Oke Saya setuju Bang Dedy Sitorus pernah bilang begini Sebetulnya Kita gak perlu kagum-kagum amat Sama Mulyono Karena strategi yang dilakukan ini Cuma satu Nekat Nekat ya Tabrak kiri-kanannya Kalau orang nekat bang Itu yang menghentikan Harus orang nekat juga Kalau kita Kalau enggak bisa mati kita Ada orang nekat nih Bawa parang Nyabut sana Nyabut sini Kalau gak ada orang nekat Yang menghentikan Si orang yang nyabut-nyabut parang ini Ini dia mintanya Paling kita bersembunyi kan Kalau kita diem aja menantang Kalau kita tidak cukup naikkan Bisa mati juga kita Oke Jadi kenekatannya Mulyono Harus dilawan dengan kenekatan Itu yang Anda mau katakan Kenekatan lah Dan yang punya kenekatan Waktu zaman kita Cuma satu golongan Mahasiswa namanya Oke Mahasiswa bang Oke berarti Mulyono bisa Diturunkan Kalau misalnya Ada gerakan Besar Dari rakyat dan mahasiswa Seperti kemarin Iya kalau rakyat menginginkan turun Ya turun lah dia kan Sekarang masalahnya Rakyat menginginkan dia turun Atau tidak Kan tercermin dari demo kemarin Di mana-mana Iya kan sekarang udah gak ada Demonya Iya kan Kita bicara ini masih ada gak Demonya Itu bentuk berhari-hari bang Gak cuma dua hari Kalau menurut saya Tapi kan ini mulai berkembang nih Bangladesh berapa lama Berhari-hari Iya Maksudnya ini mulai berkembang Keresahan rakyat Tentang Hidup mewanya Pameran Keisang dan Apa istri ini tuh kan Setelah demo kemarin kan Mencuat Jadi ini mulai lagi memicu Maksud saya gitu mas Ini lumayan lah Ada Apa Yang mulia ya Pak Paus dateng ini kan Agar Jadi terhenti Rakyat Indonesia mengharganya Menghargai dan menghormati Paus ya Ini kan kalau kita lihat fenomenanya Mas Yansat ya Kalau kita lihat Motret Medsos Dan di lapangan Kan kita ini masih ada di lapangan juga Masih lihat Bahwa Kemungkinan besar ada gerakan-gerakan Di September ini Yang ingin Meminta pertanggungjawaban Kaisang Dan keluarganya Terhadap Penggunaan-penggunaan Fasilitas yang Dianggap Tidak wajar Kan begitu mas Yansat Apakah menurut Mas Yansat Itu kan tadi Mas Yansat Personifikasi kan itu sebagai Percikan kan Yang kecil-kecil Tapi dia bisa kemudian Membesar Kira-kira seperti itu Kalau aparatnya Tidak bertindak Percikan ini akan membesar Iya kalau menurut saya sih Gitu ya Maksud saya Kaisang kan bukan Harun Mas Iku Oke Kaisang kan Famous Famous Iyalah Dia kan terkenal Jadi maksud saya Kalau dia jalan-jalan Orang pasti tau Kalau itu Kaisang Bisa langsung ditangkap Bisa langsung diminta Klarifikasi kan Oke Jadi artinya Kalau kemudian KPK Tapi kok orang PSI Tidak tau Keberadaan Kaisang Emang ada yang Emang ada yang PSI tau Maksudnya Kan dikit banget Yang PSI tau tuh Oke Jadi kalau dia Gak tau sih Ya dia Dia mau jawab apa bang Dia tenang kali Kaisang hilang Kalau menurut Mas Yansat Apakah kehilangan Kaisang ini Kaisang sengaja Melarikan diri Atau dia sembunyi Atau apa nih Saya yakin Coba menenangkan diri dulu Saya yakin dia tau dia salah Saya yakin Kaisang tau Bahwa apa yang dia lakukan Itu bisa menjatuhkan Bapaknya Jadi dia ngumpet Oke Tapi apakah dia hilang Abang Emang sampai hari ini Abang Dengar Ada Pamulyono resah Karena kehilangan Kan enggak Berarti ada ya Kalau Pamulyono resah Sebagai raja Dia kan bisa mengerahkan Aparat untuk segera cari Oke Tapi kan enggak dilakukan Jadi artinya Dia enggak hilang lah Oke Dia coba Merenung mungkin ya Jadi ngumpet aja Oh ngumpet Kalau menurut saya sih Oke Oleh karena itu Kalau menurut Mas Hensat Disinilah perlunya Aparat hukum itu Bertindak adil ya Iya kalau menurut saya sih Gitu Oke Ya gini lah Kan Abang juga pernah jadi aparat Klarifikasi aja Kan ada proses selanjutnya Yang penting klarifikasi Ditenangkan dulu lah ini rakyat Diamankan dulu ya Iya dia mau cari apa Mau Dibilang bahwa itu pemerintahan bohong Nggak mungkin dia telat Terus kalau dikatakan bahwa Kaesang dapat fasilitas itu Karena dia bukan PNS Dia enggak bisa dipidana gitu ya Enggak bisa diselidik Enggak-enggak gitu juga kan Orang juga tahu kan Kaesang itu diberikan fasilitas Karena bapaknya presiden gitu kan Betul Jadi memang kalau ini enggak serius Kaesang ini Ini bisa kemana-mana nantinya Ibarat api itu kan berkobar Kan dari yang kecil kan Jangan dulu Mas Bisa kemana-mana Berarti kasus Kaesang ini Bisa juga nanti berujung Orang meminta Supaya Pak Prabowo tetap dilantik Tapi Gibran tidak dilantik Itu kejauhan tuh Kalau kesimpulannya ke sana Bang Oh kejauhan Yang jelas begini Ada keinginan Ada harapan yang diletakkan Masyarakat dan rakyat Kepada Pak Prabowo Tapi belum ke Gibran gitu Kalau masalah pelantikan ya Kalau Prabowo dilantik ya Gibran harus dilantik lah Masalah kemudian nanti ada apa-apanya Setelah pelantikan ya Itu urusan lain Kalau misalnya Gibran juga dipersoalkan Nanti disangkut pautkan nih Dengan kasusnya Kaesang, Bobi Itu kan bisa memicu Kalau menurut saya Kalau Prabowo mau jadi presiden Saya Gibrannya harus dilantik dulu Perkara kemudian nanti Gibran mengundurkan diri Karena terkena kasus apa-apa Itu ntar Tapi kalau Gibrannya sekarang Itu terkena kasus Dan dia mengundurkan diri dari wakil presiden Dia harus mengundurkan diri Dia nggak bisa dipecat Gimana caranya mau dipecat Gitu ya Kalau misalnya terbukti gitu ya Nah itu kan Nggak, Pak Prabowo tetap harus dilantik Ya makanya Pak Prabowo-nya harus dilantik Pak Prabowo-nya harus dilantik kan Tapi kan bisa nggak kerja aparat ini kencangan Jadi kalau menurut saya sih Biarin aja itu naik dulu Pak Prabowo dilantik dulu Kecuali ada keputusan dari DPR MPR Pelantikan presidennya dipercepat Karena kondisi negara yang Harus segera dipimpin oleh pemimpin yang baru Misalnya Tapi kan itu agak ngejelimat ya Oke berarti kalau ada keinginan masyarakat Supaya Pak Prabowo segera dilantik Berarti itu berkorelasi dengan Fakta di lapangannya Sekarang menginginkan Jokowi harus diturunkan sebelum Masa tugasnya berakhir Berarti memang dia turun sebelum Dan kemudian langsung Pak Prabowo dilantik ya Seperti gitu Ya saya sih belum ngeliat Itu harus dipercepat ya Kan tadi Mas Henilat bilang Ada keinginan yang kuat Di tengah-tengah masyarakat Yang begitu percaya Begitu menaruh harapan yang besar Kepada Pak Prabowo Sehingga dia berharap Pak Prabowo Segera dipercepat pelantikannya Apakah itu berhubungan dengan Nggak saya nggak ngeliat ada percepatan pelantikan Nggak Keinginan Harapan di pundak Pak Prabowo itu Tidak sama dengan Keinginan untuk mempercepat dia dilantik Karena saya akul yakin Pak Prabowo tidak ingin pelantikannya dipercepat Pasti dia ingin pelantikannya biasa-biasa aja tuh Smooth gitu ya Nah perkara setelah itu Apa yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo Menurut saya Dia sedang mempersiapkan kejutan-kejutan Untuk rakyat Indonesia Kalau misalnya keinginan rakyat Menginginkan Pak Prabowo dipercepat pelantikannya Saya nggak yakin itu juga ada Kenapa? Kan nggak ada percikan nih Bang Tadi kan ada bilang sudah ada percikan nih Iya tapi udah selesai kan Kan nanti muncul lagi Saya coba nih KSang Bisa nggak ditangkap? Terus sekarang ini Misalnya nih Kan keredam nih Ada isu-isu lain Sekarang kan ada muncul lagi yang naik nih Pak Memkominfo itu kan Jadi selama misal agung Pakai running text aja katanya Ajannya Itu kan muncul lagi tuh Ini Isu baru lagi Jadi ini akan dibuat Isu ini akan Isu KSang ini Dia pelan-pelan akan hilang Akan lupa Dengan isu-isu baru Itu kan yang dikerjakan oleh pemerintah sekarang kan Mencari isu-isu baru Mencari isu-isu baru Mencari isu-isu baru Supaya Ini yang lupa Isu KSang Lupa loh KSang Makanya memang Mendingan si KSang Emang nggak muncul-muncul Gitu Kalau menurut saya Saya nggak tahu juga Kalau tiba-tiba Dia punya keberanian Muncul gitu Kalau prediksi Mas Hensat Apakah KSang akan muncul Dalam waktu Tidak lama lagi KSang akan muncul Pada saat Alasannya sudah ada Dan tepat Ketika dia sudah tahu Apa yang dia mau sampaikan ya Misalnya nih ya Misalnya Dia naik Pesawat darurat Karena Emergensi Gitu misalnya Harus naik Karena nggak ada lagi Pesawatnya Dicari alasan ya Bukan cuma dicari alasan Skenerionya kan disiapkan Oh memang hari itu Seperti skenario di MK Waktu meloloskan Gibran Ya itu Pak Usman Pak Anwar Usman Oke Itu kan jadinya kan Terlihat Tidak melanggar Jadi nanti skenario ini Dibuat lagi Untuk KSang Ya akan dibuat lah Ini kan jagoan Bikin skenario Negara ini Jadi sekarang-sekarang ini Kita tunggu aja Yang paling penting adalah Bagaimana kita menyadari Memberikan kesadaran kepada masyarakat Bahwa Oke Negara ini banyak yang perlu diperbaiki Oke dan kita berharap sama Pak Prabowo ya Iya Mantap ya Sebagai negarawan ini Kalau Mas Hensai lihat Sebagai negarawan ini Ini Pak Prabowo ini jauh lebih hebat daripada Mulyono ya Iya Dan saya yakin Salah satu hal yang diinginkan oleh Pak Prabowo Itu dilantik memang pada waktunya Hmm Jadi tidak ada gonjang anjing Tidak ada pergerakan-pergerakan Oke Pokoknya happy-happy 2000 semualah Karena dia merasa bahwa Memang fakta di masyarakat bahwa Orang lebih percaya Kenegarawanannya Pak Prabowo daripada Mulyono Iya Kalau menurut Mas Hensai sendiri Bagaimana pandangannya? Ya sekarang ya begitu Karena kondisi Perpolitikan saat ini Yang sudah cerdas dipahami oleh masyarakat Maka Benar-benar ditunggu Apa yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo nanti Sebagai Sosok yang memberikan Pencerahan baru untuk Indonesia Berarti kalau begitu Mulyono tidak akan meninggalkan legasi yang baik ya Kalau menurut saya Tiba-tiba muncul Figur yang jauh lebih hebat Yaitu Pak Prabowo Iya Dia akan punya legasi Iya kan begini Orang akan punya legasi Kalau pemimpin yang menggantikan itu Pemimpin yang mungkin Sama dengan dia Atau di bawah mereka Ya tapi ini kan Keliatannya Prabowo Jauh lebih hebat Kenegarawanannya Daripada Mulyono Tapi akan tetap Ada beberapa legasi lah yang diingat Kayak misalnya Pak Gus Dur Sebentar juga Kita banyak juga Legasi-legasi yang dibuat sama dia Siapa itu? Kita juga ingat Gus Dur Oh iya Itu banyak Megawati juga ada Jadi setiap pemimpin Pasti ada legasinya Iya tapi kan mereka Ketokohannya semua hebat Masih-masih seperti Makanya masalahnya adalah Oke Yang mau diingat oleh sejarah Yang mana Maksud saya begini Megawati itu punya ketokohan yang kuat Gus Dur itu punya ketokohan yang kuat Dibandingkan da Mulyono Pak Mulyono juga punya ketokohan yang kuat loh Bang Ya seperti apa Walaupun agak-agak ngeselin Gitu loh Ya kalau ditanya Apa prestasi ya pasti jawabannya Ini kan bangunan jalan tol Jalan yang bayar itu Terus kemudian bendungan Sama piknik di IKN Gapapalah Ada ceritanya pokoknya itu kan Gitu Bang Oke Mas Enzad Mas Enzad mau disampaikan Pencerahannya edukasi Ya udahlah Kalau saya cukup lah itu menurut saya sih Gak usah ditambah-tambah lagi Gak usah berlebihan lah Kalau berlebihan Rakyat bisa marah Nanti rakyat marah Terima kasih Mas Enzad Sama-sama Terhadap apa yang disampaikan Mudah-mudahan ini mencerahkan kita semua ya Menuntun kita untuk melihat Sesuatu kenyataan Yang sebenarnya Bukan kenyataan yang dimanipulasi Seperti yang terjadi di negeri kita Sampai ketemu di episode berikutnya Di Abram Samad Speak Up Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax